Hey, what's up semuanya? Selamat datang di episode 1 Show Basket Bersama gue, Rocky Padilla Dan gue melakukan show ini karena gue sangat terinspirasi dari acara Boom Basket di RGTI tahun 2000an Yang dipandu oleh Katamara Geraldine dan juga Kai Waka Dan semoga gue bisa membuat mereka bangga nih lewat acara ini Dan gue juga dari dulu emang mimpi punya acara basket sendiri di TV Jadi gue beruntung banget nih bisa melakukan ini lewat Youtube Nah, acara Show Basket ini sendiri akan terbagi jadi 4 segmen Segmen pertama ada berita dari luar negeri yaitu NBA dan juga Philippines Dan segmen kedua ada clips, merupakan clip-clip pendek yang gue temukan dari Youtube dan juga Instagram Dan yang ketiga ada berita atau gosip dari basket lokal Dan yang keempat, yang terakhir ada berita sepatu Kalau gitu langsung aja kita ke segmen 1, yaitu berita basket dari luar negeri Nah, berita pertama ada datang dari legenda Boston Celtics yaitu Paul Pierce Yang sudah memaafkan Ray Allen Karena pindah dulu dari Boston Celtics ke Miami Heat untuk bergabung dengan LeBron James Nah, Paul Pierce sendiri memposting fotonya bersama Ray Allen kemarin Dan dia mencoba untuk membaikkan hubungan Ray John Rondo dan Kevin Garnett juga dengan Ray Allen Nah, semoga aja itu bisa berhasil ya Karena tim Boston yang waktu juara tahun 2008 itu legenda banget emang timnya Tapi gue menemukan satu meme nih yang lucu Sebelum kita menuju berita berikutnya Kalian bisa lihat sendiri Disini meme itu Ray John Rondo dan Kevin Garnett seperti marah saat Paul Pierce memposting fotonya bersama Ray Allen Oke, berita kedua datang dari salah satu pemain favorit gue yaitu Blake Griffin yang bermain untuk Los Angeles Clippers Nah, Blake sekarang akhir-akhir ini sedang kepergok oleh Paparazzi beberapa kali jalan bareng dengan Kendall Jenner Belum ada pernyataan resmi kalau mereka pacaran atau enggak Tapi sih kalau menurut gue mereka pasti udah pacaran ya Karena sudah kepergoknya beberapa kali Jadi gue harap sih Blake sama Kendall tetap langgeng dan lancar hubungannya Dan semoga Blake menjadi atlet pertama yang berpacaran dengan Korya Kardashian dan berhasil So guys, that's always the first time for everything, right? Nah, berita ketiga datang dari Filipin Nah, ini tim Filipin ini kemarin itu mendapat undangan dari FIBA Mereka kayak setahu gue FIBA ini sedikit memaksa untuk mengundang tim Filipin Karena mereka tahu pasti Filipin itu fanbase-nya besar banget ya Jadi yang diundang pertama itu adalah gilas Filipinas Tapi kan enggak mungkin Ini kejuaraan antar klub nanti di FIBA Asia Champions Cup Yang di Cina tanggal 22 September Sehingga Chot Reyes akhirnya memutuskan untuk memakai nama Chooks2Go Gilas Filipinas Nah, di tim ini menarik banget karena ada nama Isaiah Austin Isaiah Austin ini dulu pemain yang lumayan tenar banget Jamannya di NCE Dia pemain untuk Baylor University And then, dia waktu itu tidak bisa masuk NBA karena terkena sindrom Marfan Sehingga dia berhenti basket 2 tahun Setelah 2 tahun, akhirnya dokter sudah membolehkan dia bermain basket lagi Terus kalau nggak salah dia bermain di Serbia, di Rusia, dan juga di Cina Nah, sekarang pemain dengan tinggi 2 meter 16 cm ini Dia kemungkinan akan menjadi salah satu kandidat naturalisasi Filipin berikutnya Karena Filipin kayaknya sudah tidak akan memakai Andre Blatch lagi Jadi, ini lumayan, lumayan apa ya, lumayan besar beritanya di Filipin sekarang ini Dan ini mungkin jadi satu ide untuk tim nasional kita Atau mungkin perbasi Mungkin kalau memang mau naturalisasi pemain, jangan nanggung-danggung Mungkin langsung aja naturalisasi pemain yang beneran ada di NBA Kalau walaupun harganya pasti mahal Dan yang udah di NBA, tapi milinya juga yang badannya di atas 2 meter Mungkin di atas 2 meter 10, biar impact-nya kerasa banget Apalagi kita mau Asian Games Kalau menurut gue, sekarang kayaknya langkah ini sudah mulai harus diambil nih Demi kemajuan Bahasa Indonesia juga Serta agar nanti di Asian Games bisa melawan lah, paling tidak gitu Oke, kalau gitu, itu saja untuk segmen 1 Kita langsung move on ke segmen 2, yaitu Clips Nah, di segmen kedua ini Gue mengambil beberapa potongan gambar yang gue temukan di Instagram dan juga Youtube Clip pertama adalah saat Lebron James ke Manila minggu lalu Dia bermain bersama Gilas Dan disitu dia melemparkan satu aliu dari 3.48 yang lumayan impressive menurut gue Dan ditangkap dan didang langsung oleh Bobby Wayparks Jr. Nah, lalu ada juga klip baru hari ini keluar Yaitu Lover Ball Memprediksi kalau Lebron James akan bergabung dengan anaknya Lonzo Ball museum depan Terus ada juga setelah itu Lonzo Ball ngerap di acara ulang tahun adiknya Melo Ball yang ke-16 Dan yang terakhir adalah klip favorit gue yaitu Saat Kedy bilang kalau Kobe Bryant itu adalah Tuhan untuk dia Dan kita akan bergabung dengan anaknya Dan kita akan bergabung dengan anaknya L.A.Bron 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 Berita pertama atau gosip pertama adalah Brandon Jawato makan siang dengan Mario Usang di Los Angeles Nah, ini gue mendapatkan ini dari Instagram postingnya Brandon Jawato Dan yang menarik dia bilang disini Kalau Indonesia akan melihat duo ini suatu hari Nah, ini dia nih asumsi gue Kalau mungkin Mario disitu mencoba merekrut Brandon Jawato untuk pindah ke Chelesnets Tapi sampai sekarang kita juga gak tahu Chelesnets akan main di mana Karena sampai sekarang belum ada pernyataan resmi dari pihak Chelesnets apakah mereka akan join ABL atau enggak Jadi, kita tunggu aja nanti Tapi untuk Brandon sendiri, dia tahun lalu tidak bermain karena pasportnya masih bermasalah Jadi, gue berharap semua orang yang bisa membantu Semua pihak yang bisa membantu Brandon dengan pasportnya Semoga pasportnya cepat beres Karena menurut gue Brandon ini bisa menjadi aset untuk basket Indonesia Apalagi kalau dia bisa main di Chelesnets dihitung sebagai lokal Dia badannya sangat lumayan tinggi, 6'3 kalau gak salah Dan juga orangnya talentanya di atas rata-rata masih menurut gue skillsnya Dan juga hard worker banget menurut gue Dan kalau dia bisa masuk Cheles sendiri Menurut gue, ini hal yang bagus banget untuk dia Karena dia akan ketemu dengan Mario yang merupakan pemain paling senior Dan bisa menjadi mentornya dia Karena menurut gue problemnya Brandon itu hanya distractions di luar lapangan aja Kalau menurut gue Jadi, kalau dia sudah bisa fokus di lapangan Dan bisa serius dengan basketnya Gue yakin Brandon akan menjadi salah satu pemain yang terbaik di Indonesia Oke, berita kedua datang dari sebuah blog di Thailand Yang bernama Tones and Definitions Dia baru saja mengeluarkan blog Memprediksi tim baru mana aja yang akan masuk ke ABL musim depan Nah, salah satu timnya adalah Cheles Which is, itu make sense karena Cheles tidak bermain di IBL Tapi ada satu yang menarik perhatian gue Yaitu dia memprediksi saat yang muda Pertamina akan pindah ke ABL Menurut gue nih, chance-nya kecil Slim banget chance-nya Hampir nggak mungkin Tapi, kalau dia argumentnya adalah Si Satre Muda akan mengikuti turnamen di Singapura Merlin Cup minggu depan Dan itu menurut dia menarik sedikit perhatian Satre Muda Untuk bertanding se-Asia Tenggara Tapi kalau menurut gue sih, hal ini tidak akan terjadi Tapi gue memang sangat harap, gue pribadi pun mengharapkan ada tim Indonesia yang bisa bermain lagi di ABL Karena pasti fans di Indonesia juga sudah kangen banget untuk menonton ABL Karena level of competition-nya tinggi sekali Dan next season, banyak pemain yang bernama sekali menurut gue yang akan bermain di ABL Oke, berita ketiga datang dari Brian Williams Mantan pemain ABL Speaking of ABL Dia dulu bermain di San Miguel Birman Dan sempat juara ABL sekali Dia memposting status di Facebooknya kalau dia akan bermain bareng dengan Duke Cruz Nah ini kembali gue asumsi aja, gue gak tau hal pastinya karena tidak ada pernyataan resmi Jadi kalau menurut gue mereka akan bermain di Turnamen Jawapos akhir November nanti di Surabaya Jadi CLS sendiri kalau gue tau dia akan merger dengan tim Jakarta GSBC Dan feeling gue sih Duke Cruz dan Brian Williams ini akan bermain di GSBC CLS Menarik sih menurut gue karena dua pemain ini sangat solid Dan dua-duanya datang dari University of Tennessee Jadi mereka sudah akrab sangat lama Dan menurut gue mereka bisa kompak sih kalau bermain bareng Karena chemistry di luar lapangnya pun mereka udah bagus banget Jadi sangat menarik untuk ditunggu nanti pas Turnamen Jawapos Dan kita ada di segmen terakhir yaitu berita sepatu Berita sepatu pertama datang dari Lebron James Nah Lebron James ini akan mengeluarkan sepatu ke-15nya yaitu Lebron 15 Yang menurut gue desain ini sangat minimalis dan keren banget Tapi pertama emang saat gue liat pertama kali itu gue kurang suka Tapi lama-lama pas gue perhatiin sepatu ini sebenernya keren banget Dan beda dengan Lebron-Lebron sebelumnya yang biasanya gemuk sepatunya Dan juga berat dan juga futuristik Nah ini pertama kali Lebron-Lebron gue mengeluarkan simple banget desainnya Dan mereka akan dirilis tanggal 28 Oktober setelah gue Semoga banyak color waste-nya karena gue pengen satu nih Dan yang kedua datang dari Big Baller Brand Baru saja merilis sepatu Melo Ball 1 Yang menurut gue sih desainnya keren banget dan warnanya juga keren banget Tapi harganya gak bersahabat Harganya itu 395 dolar per sepatu Dan kalau gak salah udah bisa dibeli ini sekarang online Sudah bisa dipesan jadi kalian yang mau beli langsung online aja ke bigballerbrand.com Dan ini sepatu ini sempet kontroversi Karena ini pertama kalinya sepatu dibuat untuk anak SMA Belum ada pemain SMA sebelumnya yang memiliki their own shoes Their own signature shoes Jadi NCAA sempet bilang kalau pemain yang udah punya signature shoes ini mungkin gak bisa main di NCAA Tapi Lava Ball sendiri, ayah dari Melo Ball tidak terlalu menghiraukan omongan dari NCAA Dia tetap mengeluarkan sepatu Melo Ball Jadi kita tungguin nanti beberapa tahun kemudian Kayaknya Melo masih sisa 2 tahun lagi main di high school Jadi kita lihat aja nanti bagaimana kelanjutan Apakah Melo masih bisa bermain di UCLA atau tidak nantinya Shit, you talk about Melo right? Yeah, you would rock him? Yeah, would you rock him? Hell yeah For real? You said fire, I ain't gonna lie to you Oke, that's all for the first episode of Show Basket Thank you guys for watching Hopefully, semoga semuanya enjoy nonton ini Dan menambah pengetahuan tentang basketnya sedikit Dan bagi kalian yang belum subscribe Please scroll dikit ke bawah Gue tungguin, pencet subscribe Dan kalau lebih baik lagi, pencet yang gambar Klik yang gambar bellnya Agar kalian langsung dapat notifikasi saat gue mengeluarkan video baru Dan thank you guys for watching Jangan lupa untuk nge-like Biasanya nge-like Nge-share dan juga komen Komen-komen kalian tentang Show Basket ini gimana Apakah kalian pengen nonton lagi nanti kalau ada Show Basket episode berikutnya Kalau begitu, my name is Rocky Padilla And I'll see you guys